Pesantren Darul Huda di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini salah satunya. Sejak pandemi merebak, hampir 7.000 santri dipulangkan. Pembelajaran sejak itu pun dilakukan kombinasi secara daring dan via lembaran tugas yang sudah dibekali ke santri sebelum pulang. Orang tua santri pun akui, sejak anaknya tak lagi berada di pondok, pihak pesantren berikan penyesuaian biaya SPP. Sekidemikian, para orang tua lebih memilih agar pembelajaran di pesantren bisa segera dilakukan. Pasalnya, biaya hidup di pesantren dianggapnya lebih hemat jika dibandingkan saat anak-anak berada di rumah. Rata-rata para orang tua membayarkan biaya SPP, asrama, dan kebutuhan makan sebesar 450.000 rupiah per bulan, plus uang saku sekitar 200.000 rupiah. Iya, soalnya kalau di rumah sama ibunya kalau nggak kepeneran, beda pendapat gitu. Kan kalau keseringan itu bisa gimana ya? Rame. Rame gitu ya. Kadang beda akumen, kan nggak sama kadang-kadang gitu. Apalagi usia remaja awalnya ya, keringan atau ada keluasan biaya nggak katanya? Ada, ada keringan soalnya kan manjur. Belum lagi anggapan orang tua yang tenang, karena kehidupan pesantren lebih aman dan terjamin, lantaran bisa mengantisipasi dari pergaulan dan kehidupan nongkrong di luar rumah yang tidak jelas. Kan itu ada yang santri ketika waktunya ujian, karena sipnya itu bagian yang kedua, bagian siang, itu masih istirahat, masih tertidur. Maka kita hubungi dari wali murid, bapak, ini anaknya waktunya ujian belum login. Nah, terus kemudian ada respon dari wali murid. Sekidemikian, tak ada total pembebasan biaya. Lantaran, masih ada seratusan santri yang tetap mondok. Biaya bulanan seperti listrik, air, dan kebersihan jadi salah satu elemen yang pada akhirnya tetap jadi beban bersama para orang tua santri. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pondok pesantren Alidrisya justru mempercepat pemulangan sekitar 1.200-an santrinya ke pondok. Pihak pondok bahkan menjemput santrinya yang ada di luar kota. Kebijakan ini diambil melihat fakta kasus warga terinfeksi belum juga membaik. Pengelola pondok menganggap para santri akan lebih aman, lantaran pesantren akan melakukan isolasi mandiri. Para santri pun terjamin kehidupan dan pembelajarannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!